Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Jari Mengeleraian Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputaran ini teman-temannya Komputer teman-teman ataupun juga laptop Nah, disini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara mengatasi keyboard eksternal yang tidak bisa terdeteksi di komputer atau laptop kita teman-teman Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Nah, disini sebagai informasi saya menggunakan Windows 10 Tapi bagi teman-teman pengguna Windows lain caranya juga tidak jauh beda teman-teman Jadi bisa diikuti juga ya Oke, langkah pertama teman-teman masuk dulu ke device manager Oke teman-teman kita masuk ke device manager dengan cara ini ya di bagian bawah ini ada start Teman-teman bisa klik kanan kemudian langsung cari device manager ini teman-teman Oke, klik saja Nah, setelah masuk ke device manager seperti ini Perhatikan disini teman-teman kan ada universal serial bus yang bawah ini teman-teman Oke, teman-teman di klik yang petunjuk kecilnya Kemudian disini biasanya ada USB Rode Hub Entah itu ada tulisan 3.0 atau enggak sama saja teman-teman ya Oke, teman-teman klik dulu yang atas klik kanan Kemudian pilih properties Nah, setelah itu teman-teman bisa di klik power management yang pojok kanan Kemudian pastikan disini centangnya dihilangkan teman-teman Oke, centang yang ini teman-teman hilangkan Oke, apabila sudah teman-teman klik ok yang bawah ini Selanjutnya satu lagi yang bawah Klik kanan lagi, pilih properties lagi Pilih power management lagi Kemudian centangnya hilangkan juga yang atas ini Kemudian klik ok Nah, setelah itu teman-teman coba lagi apakah berhasil atau tidak Apabila masih juga belum berhasil Teman-teman bisa masuk ke langkah yang kedua Yaitu masih posisi di device manager teman-teman ya Teman-teman bisa klik yang ini teman-teman Human interface device Klik yang petunjuk ini Nah, pastikan disini itu Kan banyak nih muncul USB input device ada tiga Pastikan semuanya seperti ini teman-teman USB input device, USB input device, USB input device Apabila salah satu ada yang tulisannya USB input device Kemudian dalam kurung keyboard Nah, teman-teman di klik kanan yang itu ya Klik kanan Kemudian pilih update driver Nah, setelah itu teman-teman bisa klik browse my computer for driver Kemudian pilih let me pick Nah, disini teman-teman kan kalau yang tadi ada keyboardnya kan ada dua pilihan USB input device sama USB input apa keyboard gitu ya Teman-teman pilih yang USB input device biasa aja seperti ini teman-teman Oke Apabila sudah teman-teman klik next Nah, nanti kan sudah terinstall Oke teman-teman setelah itu Setelah di next tadi ya teman-teman di restart saja komputernya Nanti teman-teman bisa buktikan keyboardnya sudah terdeteksi atau belum Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati